ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apabila teman-teman mengalami masalah seperti ini metode pembayaran indosat itu tidak muncul di google playstore jadi tampilannya seperti ini maka teman-teman bisa mengikuti apa yang ada dalam video ini ya yang pertama teman-teman harus menghapus data yang ada di google playstore terlebih dahulu caranya teman-teman bisa ke menu setelan atau pengaturan kemudian cari menu aplikasi kemudian cari google play service atau google playstore kemudian kita hapus data yang ada di google playstore 2. hapus akun google kita ke menu pengaturan lagi kemudian kita cari akun dan sinkronisasi mungkin punya teman berbeda silahkan disesuaikan saja pada perangkat saya ini saya punya email 1 yakni fahmiesan44.gmail.com kemudian langsung saja klik hapus akun kemudian ok nah sekarang sudah tidak ada akun yang terlogin di perangkat ini setelah itu kita coba restart ponsel ini setelah ponsel kembali hidup kita cabut sim car nya nah kebetulan disini saya memiliki 2 sim car 1 smartfren dan 1 indosat nah kebetulan disini sim car untuk indosat nya saya simpan di slot 2 jadi slot indosat ini kita pindahkan lagi ke slot sim 1 jadi kita masukkan hanya untuk kartu sim indosat nya saja jadi smartfren nya kita lepas terlebih dahulu setelah itu kita buka google play nah otomatis disini kita disuruh login karena sebelumnya kita kan sudah menghapus akun google kita jadi disini kita perlu mengimputkan ulang email fahmiesan44.gmail.com email ini merupakan email yang sebelumnya saya hapus jadi kita inputkan lagi email tersebut oh salah kita oh salah huruf M nya nah kita masukkan password nya ya kita ikuti proses ini klik setuju kita login seperti biasa nah disini teman teman bisa melihat apakah metode pembayaran indosat sudah tampil ya benar kita bisa sudah bisa menambahkan penagihan untuk indosat nya silahkan klik saja penagihan tersebut lalu klik aktifkan nantinya secara otomatis dia akan masuk ke menu metode pembayaran yang aktif nah selanjutnya kita tinggal masukkan kembali kartu sim smartphone tadi yang satunya yang saya gunakan untuk saya inputkan juga di slot 2 sim2 jadi teman 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 perlu ingat karena indosat ini yang kita ingin gunakan jadi dia harusnya atau baiknya dia ada di slot sim1 jadi selanjutnya kita buka sim car ini slot sim nya lalu kita nantinya inputkan lagi kartu lain yang saya punya jadi misalnya kalau teman teman tidak hanya memiliki satu sim car jadi tidak perlu untuk memindahkan sim car nya cukup dia ada di slot sim1 jadi saya masukkan lagi kartu sim nya teman teman bisa lihat sendiri metode pembayaran indosat nya sudah ada ще dapatода yang kita ingin gunakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati